Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Bersama Kak Muslim dan Kak Bana Di Kajian Anak Online Kita dimana nih Kak Muslim sekarang? Alik-alik tau gak Kak Muslim dan Kak Bana lagi dimana? Iya Iya betul Kira-kira dimana tuh? Di tempat wudhu Oh apa ini kita orang Muslim? Nah kita insya Allah akan belajar praktek wudhu Sesuai sunnah rasul Jadi materi hari ini adalah praktek wudhu Iya tentang fikih Betul Fikih sholat Di antaranya ada wudhu Oke tentunya Kak Bana semua kita pasti berwudhu dulu dong sebelum sholat Nah coba teman-teman semua kira-kira kalau kita mau sholat tidak berwudhu bagaimana? Nah cakep Batal Gak sah sholatnya Cakep Masya Allah Tidak sah kalau kita mau sholat tanpa wudhu terlebih dahulu Oke sekarang kita akan praktekan bersama Kak Muslim dan Kak Bana Tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah nabi SAW Wassalam Nah sekarang kita sudah di TKP bersama Kak Bana tempat wudhu Oke Apa yang kita lakukan pertama sebelum berwudhu? Tentunya yang pertama apa Kak Muslim? Niat dulu Niat itu dimana Kak Bana? Di hati Betul Tidak perlu di ucapkan Kak Muslim Tidak perlu adik-adik Cukup di hati Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mendengar Betul Apa yang anda kita niatkan dalam hati kita Siap Oke Selanjutnya kita beranjak ke tempat wudhu atau keran ini Jadi sekarang Kak Bana yang praktek nih Kak Muslim? Kak Muslim yang praktek Kamu kan kearahin ya? Oke Adik-adik perhatikan ya Adik-adik juga bisa coba di rumah ya? Iya dong Tentu bersama ayah bunda Namun juga kerjaan anak online Oke Buka dulu pecinya Kak Bana Siap Silahkan dibuka dulu Oke Oke Nah Rasulullah pernah wujud sekitar setatu gayung Boleh Ya kalau terpaksa tidak ada air lagi Ini Kak Bana Pertama kita buka air keran ini dengan kecil saja Hemat air Boleh boros gitu Coba buka Kak Bana Nah sedikit Oke Baca Bismillah Baca Bismillah Ya coba Kak Bana Silahkan Kak Bana Lapak pertama Lapak tangan 2 adik-adik Ya Nah Ya cuci dulu Ini harus kayak gini Kak Muslim ya? Iya Apalagi sekarang ada wabah itu Kak Muslim Iya Sebetulnya kita harus sering cuci tangan Kak Muslim Iya Seperti anjuran pemerintah kan? Betul Jadi ternyata wudhu juga termasuk itu Kak Muslim ya? Bayangkan seorang Muslim mencuci tangannya minima 5 kali sehari Oh iya Iya Insya Allah bersih adik-adik Insya Allah 5 kali sehari kita cuci tangan Minimal Walaupun tidak ada virus Walaupun tidak ada wabah Tetap seorang Muslim minimal 5 kali Kak Muslim Iya Kita lanjutkan Oke Kemudian setelah itu Kumur-kumur Kabana dan masukkan air ke hidung Istinsya Iya Oke siap Ya Hmm Nah Tiga kali ya Jadi Kumur-kumur langsung masukkan air ke hidung Kemudian Buang lagi Iya Setelah cuci tangan tadi ya Tiga kali juga masukkan kumur-kumur ke hidung Coba Kak Muslim Kamarnya pernah dengar gak Agar dokter menganjurkan Kalau kita pilek Kita buang airnya Iya Pernah Kamarnya pernah dengar itu Iya kan Supaya terhindar dari virus Corona Betul Tensata Rasulullah sudah mengajarkan Masya Allah Sungguh-sungguh itu Dibuang Dimasukkan ke hidung Kemudian dibuang Agar kalau kita full pilek Kebuang kosorannya Oke Kemudian selanjutnya Tadi setelah tadi ya Ya Cuci wajahnya Tiga kali Ya Wajah ini sampai Semana Kak Muslim Nah sampai sini nih Sampai sini tuh Oke Lanjutkan Kak Bana Tiga kali Nah Kalau Kak Bana ada jenggot kayak gini Gimana Kak Muslim Ya harus dibasuk Kak Bana Oh gini ya Iya Atau begini Kak Bana Begini Wah Kak Muslim banyak tuh Banyak Emang ada deh Ada jenggotak Belum Ayahnya yang ada Oke wajah ya Setelah wajah Apalagi kemudian Terlapak Nah bukan telapak tangan Apalagi tangan Tangannya Sampai siku ya Yang kanan dulu Dari ujung Sampai sikunya Iya Tiga kali Dua Satu lagi Kak Bana Iya Itu yang kiri Nih Perhatikan nanti-kari Sampai sini ya Sikunya harus kena Kak Bana Coba di basuh Dibasu Dibasu Siapa sini nih Jangan lupa ya Sikunya harus kena Kadang-kadang adik-adik sampai sini Gitu gak boleh Harus semua Iya Gasa nanti urunya Teman-teman adik-adik yang soleh dan soleha Harus sampai sini Terus habis tangan apa lagi Kak Muslim Nah oke Sebentar sebelum itu Kalau ahwat gimana Oh iya Yang wanita Wanita tetap sama Harus sampai sini Makanya cari tempat udu yang tertutup Supaya auratnya tidak terlihat Nah seperti ini Kita lanjut Abis tangan apa coba adik-adik Iya betul Iya Apa kemana Iya Yaitu Kepala rambut Satu kali saja Satu Ke belakang Maju lagi Langsung telinga Ini semua kena sekali Kemudian ke depan Langsung ke telinga gini Iya Telinganya dibersihkan Islam itu mengajarkan kebersihan Masya Allah Itu yang berikutnya Selanjutnya yang terakhir apa Kaki Nah Silahkan Kak Bana Kaki kanan dulu Nah Jangan lupa mata kakinya Iya Tiga kali Ini jari-jarinya Kak Bana Iya dong Sekarang hari ini suka lupa nih Kami lupa Iya Coba sih Nah sudah gimana nih Nah Sudah terakhir Tadi Kaki ya Mata kaki jangan lupa Karena kata Nabi SAW Wa'ilil ak'obimina nal Celah kalah orang yang beruduh Mata kakinya nggak kenal Masya Allah Jadi emang Daun beras diperhatikan Gak ada diperhatikan Gak ada diperhatikan Gak ada diperhatikan Gak ada diperhatikan Emangnya Cuci kaki di lapangan Gitu Ya kan Supaya wudhu kita Sabah Oke Kemudian setelah itu Baca doa Oh iya baca doa Tau nggak doanya Tapi sebelum baca doa Pakai PC dulu Hehehe Biar ganteng kemana Masya Allah Emang cantik Hehehe Oke Doanya sama-sama nih kita Kak Muslim Oke Kita baca Doa setelah wudhu Kabarnya yang perhatikan deh Dengarkan yang akan ikuti ya Dengarkan ikuti ya Satu Dua Tiga Inna allaha yuhibbul mutatahhirin Sesungguhnya Allah menyukai Menyenangi orang-orang yang bersih Orang-orang yang selalu bersuci Selalu berwudhu Subhanallah Mau kan disayangi Allah Hajin berwudhu loh Gitu Dan ingat kemana Kata Rasulullah SAW Nanti orang yang sering berwudhu Wajahnya akan bersinar Di hari kiamat kemana Masya Allah Selain bersinar Sekarang Kak Mana juga merasa seger Masya Allah Betul sekali Seger kemana ya Seger banget Kak Muslim Masya Allah Enak semangat ya Semangat ibadah Semangat ibadah Semangat bantu orang tua Semangat belajar Tentunya Pak Muslim Dan lain sebagainya Amin Masya Allah Oke adik-adik demikian Praktek Wudhu Kak Bana dan Kak Muslim Bila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh